Selamat menikmati di akhir tahun mungkin atau awal tahun depan dan minggu lalu sebenarnya ada satu topik juga yang kita gak sempat bahas Pak Jensen yaitu topik dimana pemerintah Makau kembali mengeluarkan subsidi sebanyak 8 ribu, kita ada mention sedikit minggu lalu ya, tapi kita belum bahas ini adalah subsidi e-consumption card ya, yang sudah kelima kalau gak salah kali ini ya udah kebanyakan ya soalnya nah, berbicara tentang kebanyakan itu yang ingin saya bahas justru Pak Jensen karena ya ada pro dan kontra nih katanya ini semakin hari orang-orang di Makau nih semakin dikasih subsidi seperti ini, makin males jadinya kalau menurut Pak Jensen secara pribadi mendukung pemberian subsidi kepada warga lokal Makau atau enggak, apa lebih baik tutup keran aja pemerintah karena ini pro dan kontra ya, ada yang bilang jangan kasih duitmu dulu dong mendingan buka border, jadi jangan ada karantina gitu loh, sedangkan banyak orang lokal juga yang bilang tetap kita butuh ini uang gitu loh karena mengingat banyak yang kehilangan kerja juga dan lain sebagainya, nah kalau menurut Pak Jensen setuju untuk pemerintah kasih terus-terusan subsidi seperti ini apa enggak? setuju? setuju kenapa alasannya? karena enak lo ada uang dapet iya sih, bener juga ya, karena ini saya lihat emang ada muncul beberapa kontra dari kalangan netizen netizen di Makau ya yang mengatakan bahwa kalau dikasih muluk kayak begini orang Makau jadi males katanya gitu ya ya buat saya sih begini ya kalau stand-nya saya kalau pemerintah yang sudah memutuskan untuk memberikan, saya kira pemerintah enggak mungkin bodoh ya pemerintah pasti sudah mempertimbangkan segala aspek gitu ya termasuk ke depannya ya pasti sudah dipertimbangkan selama berapa tahun ke depan semampu apa Makau gitu untuk bertahan gitu ya enggak mungkin saya naki aja mereka beri seperti itu dan kalau mereka memutuskan memberikan itu bukan karena mereka sembarangan cuma memberikan tapi karena mereka memang sudah menganalisa bahwa sudah banyak juga orang Makau yang kehilangan kerjaan ya tadi kita juga masukkan di dalam berita bahwa unemployment rate ya atau pengangguran ya tingkat pengangguran di kalangan orang-orang lokal juga sudah meningkat lagi gitu loh jadi artinya disini saya rasa kurang terlalu enak ya kalau kita ngelihat komen-komen yang enggak jelas di Facebook ya sayangnya dari kalangan teman-teman sesama bangsa asing di Makau ya saya kan orang Indonesia masih pegang pasport Indo juga lagi walaupun saya pegang ID lokal ya rada enggak enak didengarnya gitu ya ini saya lihat kemarin ada beberapa teman dari kalangan migran ya ya saya enggak usah ngomong Indonesia atau Filipina pokoknya secara umum lah saya rasa ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua yang Indonesia juga gitu ya bahkan sampai berani berbicara dalam bahasa Inggris dia tulis begini Pak Johnson ya kalau dikasih uang mulu paling-paling-paling orang Makau makin lama makin kayak babi dalam bahasa Inggris ya ini suatu hal yang menyakitkan ya saya rasa ya enggak perlulah ditulis-tulis seperti itu sekalipun mungkin kita ada enggak setuju dengan kebijakan pemerintah ya kita harus mengerti bahwa kita ada di negara orang ya suka atau tidak suka kita harus ikutin kebijakan tersebut kalau enggak suka tinggal pulang loh saya aja yang megang ID lokal saya tahu saya masih tetap pegang pasport Indonesia loh jadi kalau saya enggak suka ya saya balik loh ke Indonesia dan kalau berbicara tentang enggak suka dengan kebijakan ya saya rasa orang-orang yang komplain ini kemungkinan besar adalah orang yang akan terus komplain anyway gitu loh jadi mau dia kebijakan pemerintah di Makau maupun kebijakan pemerintah Indonesia sendiri pasti akan komplain terus enggak pernah puas biasanya seperti itu mungkin yang komplain itu ngiri iya bisa jadi gitu loh saya mengerti sih tapi saya sendiri pun sebenarnya pengennya pengennya ya teman-teman yang migran yang tidak megang ID dapat sesuatu lah kita kan berdua selalu berbicara tentang ini gitu ya jadi artinya tolong teman-teman yang migran jangan kasih komen-komen yang enggak jelas lah ya kan itu menyakitkan orang lokal gitu ya yang menyediakan lapangan pekerjaan juga kan orang lokal gitu ya menyakitkan bagi mereka karena enggak semuanya seperti itu juga gitu loh kayak kita saya dan Pak Johnson tetap mau teman-teman yang migran juga dapat sesuatu lah paling enggak cuman kan enggak mungkin kita paksain pemerintah untuk lakukan ini dan kita juga harus mengerti bahwa pemerintah memang memprioritaskan penduduk lokalnya gitu loh ya dan bukan itu saja saya rasa juga teman-teman banyak yang enggak tahu bahwa orang lokal banyak yang kilahan kerjaan gitu loh jadi banyak yang gajinya juga dipotong gitu loh jadi mereka sendiri juga enggak punya kemampuan untuk membiayai kehidupan mereka gitu jadi jangan kasih kata-kata seperti itulah di Facebook saya rasa karena kalau seandainya orang lokal enggak dapat subsidi juga siapa yang tahu kalau ternyata berikutnya kalian yang kehilangan kerjaan karena majikan kalian enggak punya duit dan tidak dapat subsidi dari pemerintah harusnya belajar bersyukur kalau pemerintah memberikan subsidi kepada majikan orang lokal yang mempekerjakan saudara sekalian ya berarti kan orang lokal tersebut masih memiliki kemampuan untuk membayar gaji gitu ya Pak Johnson jadi enggak perlu saya rasa yang bikin komen-komen yang kurang kurang apik gitu ya kalau orang Jawa bilang kurang apik jadi bikinnya yang bagus tapi memang ini saya lihat ada tendensi memang ya di makau ini teman-teman kita yang migran maaf ya saya rasa ada tingkat arogansi yang bertambah jadi harus hati-hati loh teman-teman dan ini bukan cuma keluar dari kalangan orang lokal seperti kita pernah bahas beberapa waktu lalu orang lokal sendiri sudah mulai merasakan ya gitu ya kayak teman-teman yang migrani enggak usah ngomong bangsa lah saya rasa semuanya sama lah ya mulai apa istilahnya betingkah mungkin gitu ya dan ini harus hati-hati seperti tadi kita katakan kita kan ada di negara orang kita harus ikuti lah peraturan orang gitu ya dan ini bakal datang dari salah seorang buruh migran Indonesia di Makau saya lihat di Facebooknya Pak Johnson dia komen di waktu-waktu belakangan ini karena di Hongkong sedang naik gaji kan gaji tenaga kerja rumah tangga baru naik gaji ya jadi Rp4.730 gitu dia tulis di dia punya Facebook begini gaji Hongkong naik Rp100 Hongkong dolar jadi sekarang gaji pembantu di Hongkong itu Rp4.730 per bulan terus ditulis sama dia gaji naik segitu aja udah pada bersyukur yang di Hongkong terus dia tambahkan di bawahnya nah di Makau gaji ada yang Rp6.000 patakas tapi kok masih mengeluh terus ya jadi dia tulis kenapa nah ini pertanyaan yang sama sih buat saya juga ya kenapa jadi teman-teman belajar bersyukur lah jangan apa ya jangan terbawa dengan omongan orang ya ngikut-ikutan orang gitu ya nanti akhirnya teman-teman kehilangan kerjaan nyesal sendiri gitu ya apalagi berani ditulis-tulis di Facebook sampai majikan ngeliat kan Pak Johnson ya tinggal diberhentiin kalau diberhentiin ya pikirkan lah keluarga yang ada di kampung halaman juga masih butuh biaya toh jangan sembarangan suka bakuar ah mendingan kita pergi ke Taiwan mendingan kita ke sini lah kenyataannya saudara ada di Makau gitu loh kalau memang dari dulu mau ke Taiwan kenapa gak dari dulu pergi gitu loh jadi tolong belajar bersyukur gitu loh bukan berarti kita harus setuju dengan semuanya yang ada di negara ini atau di kota ini tapi selama kita masih mau bekerja di sini ya harus ikutin peraturan yang ada gitu ya saya juga seperti itu kalau saya udah gak suka ya saya pergi loh ya planning untuk kemana gitu ya kan gak usah banyak ngomong keluar-keluar kemana segala macem gitu ya pokoknya tiba-tiba udah hilang aja tiba-tiba udah disana saudara juga belajar lah gak usah ngomong yang macem-macem yang menyakitkan seperti itu gitu ya buktinya bukan cuman orang lokal saja toh kalau di Hongkong gajinya pemanti itu sudah ditakar pemerintah semua sama-sama sama-sama gitu kalau di Macau gak sama makanya ada yang tinggi makanya dari itu makanya yang di Macau ini BMI yang saya bilang ini nulis begitu loh dia bilang di Hongkong gaji cuman segitu aja mereka sudah bersyukur sedangkan di Macau ada yang gajinya sampai 6 ribu 7 ribu kok masih betingkah masih mengeluh gitu loh nah jadi balik lagi kepada kenyataan bahwa orang lokal ini mendapatkan subsidi dari pemerintah ya mereka masih kadang-kadang mengeluh tolong dimengerti lah lah saudara juga masih mengeluh kan kadang-kadang masih tetap mau gaji lebih tinggi ya begitu pula dengan orang lokal artinya disini juga saya gak bilang orang lokalnya semua sempurna ya Pak Johnson ya ada kok yang gak sempurna ada yang menyebalkan memang gitu tapi ya kita sama-sama gak sempurna lah semuanya lah berbicara tentang subsidi ya kita mengerti lah ini emang subsidi dari pemerintah untuk orang setempat seperti itu walaupun ada banyak orang lokal seperti kita juga pengennya teman-teman kita yang migran juga dapat sesuatu dan sampai sekarang pun kita tetap lakukan hal yang sama saya tetap pakai saya punya kartu untuk ajak teman-teman yang migran untuk pergi makan gitu ya buat mereka senang gitu ya dan lain sebagainya gitu ya memang gak bisa expect semuanya sih gitu ya tapi itu dia maksud saya kalau mereka cuman menyamaratakan kita semua kan itu gak enak ya kedengarnya gitu Pak Johnson gitu loh jadi segitulah sekilas tentang subsidi yang kita akan terima berikutnya nah pertanyaan saya yang kedua yang terakhir sebelum kita tutup yaitu Pak Johnson mau pakai untuk apa nih subsidi yang berikutnya 8 ribu 8 ribu ini loh Pak Johnson belum tahu udah tapi aku belum ada maksimal setiap hari dipakai cuman 300 karena gak ada gak ada discount jadi mau pakai untuk apa aku yang untuk untuk tiap hari untuk tiap hari biaya hidup makan iya makanan untuk makan gitu aja biasanya kalau biaya makan Pak Johnson pakai setiap harinya berapa banyak 100 rata-rata di bawah 100 oh di bawah 100 iya oh berarti bisa lama sekali itu ya iya sampai 6 bulan tapi yang kali ini akan berakhir di bulan Juni tahun depan iya iya lalu yang sekarang kita masih ada akan berakhir di bulan Januari jadi pastikan habis di bulan Januari sekarang masih sisa berapa Pak Johnson di kartu kosong ah sudah habis habis dah lah katanya sehari cuman cuman 200 ya itu karena ada ada dukungan dari pemerintah jadi aku bukan hanya bukan cuman makan kan ada belanja-belanja beli-beli gitu emang tapi tujuan pemerintah begitu loh maksudnya supaya kita juga ngebantu toko-toko lokal gitu loh jadi ini kali dibates cuman 300 kan gak boleh lebih jadi lain pikirannya lain disana lah jadi untuk untuk makan aja loh saya rasa ini membantu bukan cuman kita yang memakai tapi juga membantu toko-tokonya loh untuk memastikan mereka tetap ada penghasilan kan seperti itu jadi saya rasa ini sesuatu yang baik lah gitu ya dan yang seperti saya katakan saya juga sama seperti Pak Johnson ya kalau saya sih setuju-setuju aja karena kalau pemerintah sudah putuskan memberikan berarti mereka sudah pertimbangan segala aspek loh ya kan tapi juga memang saya setuju juga dengan beberapa orang di luar sana yang mengatakan jangan maksa lah pemerintah saya setuju jadi kita gak usah maksa lah pemerintah tau kalau pemerintah umumkan berarti memang mereka ada cukup untuk bagi ke kita tapi kalau pemerintah gak umumkan gak usah juga nodong pemerintah lah untuk maksain kasih uang ya toh kalau kita sama-sama susah pemerintah juga susah loh ya kan ya untuk saat ini kita bersyukur aja karena kita akan dapatkan itu dan anjuran saya untuk teman-teman yang megang ID lokal ya sekali dapat lagi berikutnya ayo kita ajak teman-teman di sekeliling kita yang migran yang gak dapat ajak keluar makan beliin mungkin barang grocery gitu ya di supermarket seperti itulah ya jadi itu menjadi list saya juga dengan istri saya untuk kali berikutnya oke sampai situ saja dulu untuk malam ini kita akan berpisah sampai ketemu lagi minggu yang akan datang bye-bye semuanya bye-bye saya pesan sebuah lagu terakhir dari The Massive dengan judul semakin salam Indonesia see you guys next week selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati